Assalamualaikum, selamat datang di youtube channel Anamajenun Bagi yang baru gabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Lalu nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru setiap harinya Hari ini aku akan berbagi resep tentang cara pembuatan keripik tempe Mama Rinda Ini adalah salah satu usaha keluarga yang sangat menjanjikan Dan resep ini asli dari Mama Rinda sendiri Jadi tujuannya biar teman-teman yang masih bingung mau usaha apa Semoga keripik tempe ini bisa jadi salah satu pilihannya Resep ini sangat mudah, cuma menggunakan dua bahan aja Jadi buat teman-teman yang penasaran tentang tutorialnya Tonton terus videonya sampai selesai Karena nanti di dalamnya akan ada tips dan triknya Untuk pembuatan keripik tempe ini cuma menggunakan dua bahan saja Yaitu tempe yang sudah ada raginya dan juga tepung tapioca Lalu untuk perbandingannya Semisal tempe itu sebanyak 1,5 kg Ini akan menggunakan tepung tapioca sebanyak 1 kg Jadi porsinya itu lebih banyak tempe daripada tepung tapioca Pencampuran ini membutuhkan waktu antara kurang lebih 10-15 menit Sampai tepung tapioca-nya benar-benar menyatu dengan tempe-nya Setelah adonan keripik tempe-nya sudah siap Ini bisa langsung dimasukkan ke dalam plastik panjang Jadi untuk plastiknya bebas Kalian boleh menggunakan yang tebal ataupun tipis Yang penting itu ukurannya panjang Dan ingat ketika memasukkan adonan keripik tempe ini ke dalam plastik Kalian wajib banget untuk menekan-nekan Biar adonan tempe menjadi padat Nah penampakannya seperti ini Kalau sudah padat dan full plastiknya Boleh langsung untuk ditali dengan rafia Lalu ujung-ujungnya ini Biar lebih padat dan tidak ada celahnya Ini akan di-elim Nah seperti ini Kemudian adonan keripik tempe ini Akan dikasih udara dengan cara ditusuk-tusuk seperti ini Nah cara bikinnya ini Hampir mirip dengan cara bikin tempe pada dasarnya Dan setelah ditusuk seperti ini Bisa langsung didiamkan di suhu ruang Selama kurang lebih satu hari Adonan keripik tempe ini sudah selesai Jadi untuk tahap selanjutnya Ini akan digantung selama kurang lebih satu hari Atau sesuaikan dengan suhu waktu itu Kalau suhu pada waktu itu sangat panas Maka keripik tempe ini tidak usah membutuhkan waktu sampai 24 jam Dan setelah difermentasikan Waktunya tinggal mengiris adonan keripik tempe yang sudah jadi Bagi pemula untuk pengirisan ini dilakukan dengan cara manual seperti ini Tapi buat teman-teman yang berniat bikin usaha keripik tempe dengan skala besar Kalian harus menyediakan alat biar lebih cepat lagi Dan ini adalah hasilnya ketika sudah selesai diiris Meskipun cuma menggunakan manual Ini hasilnya sudah cakep banget Setelah selesai diiris semua Ini tinggal tahap penggorengan Tapi sebelum digoreng Ini akan diculupkan terlebih dahulu ke cairan Royco Biar hasil akhirnya lebih gurih lagi Cara pemasukan ke dalam wajan itu Satu persatu Dan ingat untuk apinya Kalian harus mengatur jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil Nanti kalau terlalu kecil Minyaknya akan lebih banyak lagi untuk terserap ke keripik tempenya Tapi kalau terlalu besar Nanti keripik tempenya akan cepat gosong ya teman-teman Jadi pastikan api itu keadanya stabil Biar minyaknya juga stabil Dan sekiranya kalau sudah cukup Jangan lupa untuk segera dipisahkan Biar tidak ada yang menempel Karena kalau telat sedikit aja Ini bakal Susah banget untuk dibisahin Tips dari Mama Rinda Untuk menghasilkan keripik tempe yang bagus Gunakan minyak goreng yang baru Dan jangan pernah pakai minyak bekas Penggorengan yang lama Itu tujuannya agar keripik tidak tengik Buat teman-teman yang tidak tahu Arti dari tengik itu apa Itu artinya seperti bau minyak kelapa yang sudah lama Dan berbau busuk Jadi itu gak enak banget untuk dimakan Otomatis tidak akan tahan lama Kalau di packing Setelah beberapa menit digoreng Ini keripik tempenya sudah mulai matang Jadi ciri-ciri keripik tempe yang sudah siap untuk ditiriskan Itu ketika ditekan-tekan Tidak akan mengeluarkan gelembung udara sama sekali Setelah itu keripik tempenya bisa langsung ditiriskan Lanjut Lakukan penggorengan ini Sampai adonan keripik tempenya habis Kalau keripik tempenya sudah selesai digoreng Dan suhunya sudah dingin Ini bisa langsung di packing Tapi biasanya Mama Rinda akan menaburkan Setengah saset Royco yang rasa ayam Biar rasanya lebih gurih lagi Dan dalam pengisian ini Mama Rinda menggunakan standing pouch Yang ukuran 12x22 Lalu ini akan diisi sampai full Dan kalau dijual Satu pouch ini Seharga Rp 5.000 sampai Rp 6.000 Tentunya kalau dijual di kota-kota besar Ini harganya bakal menjadi Rp 7.000 sampai Rp 8.000 Nah setelah sudah selesai dimasukkan semua Ini bisa langsung di clip Biar tidak ada udara yang masuk Keripik tempe ini bisa bertahan antara 2-3 bulan Kalau dalam keadaan tertutup Keripik tempe ini banyak varian Mama Rinda menggunakan 3-4 varian Itu diantaranya ada yang original Ada balado, ada pedas, dan juga ada sapi panggang Jadi buat teman-teman yang penasaran Gimana sih rasanya keripik tempe Mama Rinda Kalian boleh banget untuk nge-chat Ini akan aku kasih nomor WA-nya Nanti ada di deskripsi box Jangan lupa di cek ya Dan buat yang mau dijual di warung-warung Kalian juga boleh pesen Dengan harga Rp 1.000 sampai Rp 2.000 Jadi sesuaikan dengan keinginan Dan kebutuhan kalian ya teman-teman Jangan lupa di order Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan bermanfaat Dan buat teman-teman yang baru gabung Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment Dan jangan lupa juga untuk tonton video-video yang lainnya See you the next video Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton